musik hi mams hari ini aku mau ajak anakku untuk kontrol ke dokter anak karena dia lagi bapil sambil nunggu nomor antrian untuk dipanggil masuk aku ajak anakku untuk main di playroom walaupun dia bapil dia aktif ya mams masih kelihatan seperti lagi gak sakit dan waktunya kita pulang nah ini dia mams alat yang wajib ada untuk membantu masukin obat ke baby kita salah satunya adalah pipet ini ini penting banget ya mams ada kalian beli di apotek pasti ada kok dan harganya juga murah ini tuh selalu aku bersihin aku simpan dan pasti kepake ya mams di pipetnya ini juga tertera miliannya mams jadi mudah sekali kita untuk menakar berapa mili obat yang harus masuk ke baby kita nah untuk selanjutnya ini adalah obat untuk anakku kita wajib banget ya mams lihat cara penggunaannya disini obatnya itu sehari diminum dua kali karena ini serbuk jadi langsung aja nanti disampur sama air putih ini itu isinya untuk enam hari ya mams antibiotik itu memang harus diselesaikan atau dihabiskan selama enam hari jadi kita jangan lupa untuk selalu membaca petunjuk pemakaian obat untuk baby kita nah untuk selanjutnya yaitu gelas bayi kita bisa sih pake opsi lain mams tapi aku lebih suka untuk memakai semua alat untuk bayi aku gunanya gelas ini untuk mencampur antara serbuk obat tadi dengan air putih nah disi gelas ini sudah aku kasih air putih sejumlah satu sendok makan kemudian bakalan aku campurin sama serbuk obatnya karena aku mau langsung kasihkan obat ke baby aku sobeknya juga sesuai aturan siya mam sesuai dengan garis yang ada di bungkus obatnya setelah aku masukin semua aku ngaduknya pakai pipetnya langsung kenapa gak pake sendok karena biarin kes aja kan ini mau aku pake jadi nanti setelah selesai sekalian aja aku bersihin dan aku sterilkan lagi nah ini aku aduk rata setelah rata semuanya tercampur kemudian aku masukin ke dalam pipetnya sejumlah ini ya mams jangan terlalu tinggi-tinggi banget karena karena nanti dia bakalan kesimpen ke karetnya ini dia waktunya aku kasihkan obat ke baby aku ini ya mams obatnya cukup sampai segini aja jangan sampai terlalu tinggi dan masukinnya itu di sebelah kiri mulut bayi kiri atau kanan pokoknya di sampingnya ya ini udah mulai masuk sedikit jangan masukin semua ya mams karena takutnya baby kita kesedak kita harus sedikit-sedikit yang penting obatnya masuk semua ini dia udah mulai ngerasain pahitnya nah udah selesai udah masuk semua untuk yang belum pernah nyobain kalian sediain tisu ya kemungkinan bakalan tumpah ya walaupun gak begitu banyak yang tumpah terus ini untuk posisi yang kedua bisa sambil setengah duduk oh iya mams kalau ngasih obat jangan sampai posisi terlentang atau tidur ya karena sangat berisiko sekali bayinya tersedak jadi cukup pakai bantal gini terus kita masukin sedikit demi sedikit di sebelah samping mulut bayi jangan di tengah ya semoga video ini bermanfaat mams terima kasih bayi bayi selamat menikmati